Selamat datang semuanya. Selamat datang di sesi terakhir hari ini. Ini adalah strategi akumulasi bitcoin bitcoin. Nama saya Darius Kita, dan kali ini kita juga ada Andi. Yang akan menjelaskan, yang jadi bintang tamu spesial kita hari ini. Hari ini topiknya menarik yaitu kita akan membahas tentang strategi akumulasi bitcoin. Jadi bagaimana caranya mengakumulasi bitcoin? Sebelum kita ke arah sana, mungkin kita kenalan dulu sama Andi. Andi ini kan salah satu founder Cryptstock, dan juga certified bitcoin professional. Jadi orang IT juga sudah tahu apa itu bitcoin, juga terjun di bidang investasi, punya kelas juga yang mengajarkan banyak orang tentang bagaimana caranya mengumpulkan bitcoin. Jadi mungkin aku kasih kesempatan dulu buat Andi kenalan dulu. Hai teman-teman, saya baru sadar ini sudah live. Jadi saya sebenarnya memang hidup dari dunia money market. Jadi money market itu dulu memang dari sahab. Kemudian saya masuk ke bitcoin, dan di bitcoin ini, dari tadi kita sesinya dari pagi itu kan sudah ngomongin teknis, dan beberapa hal yang ada terkait regulasi dan segala macam. Jadi di sesi terakhir ini, ini kayaknya sesi terakhir ya. Jadi sesi terakhir kita akan membahas profit. Jadi cuannya seperti apa, dan bagaimana bitcoin semestinya mengubah hidupnya kita. Tidak hanya ya cuman tidak ada arah tujuan hidup, tidak ada evolve dalam kehidupan, menurut saya itu nonsense. Jadi background saya, saya SI ya, bukan IT, jadi sistem informasi. Dan dari dulu memang sudah dengar, tapi banyak denial tentang konsep bitcoin, kemudian saya buktikan sendiri. Dan akhirnya memang ini yang menghidupi saya sekarang. Jadi si bitcoin ini, dan another shitcoin, karena saya bukan bitcoin maksi, itu yang menghidupi saya sekarang. Jadi tentu itu ada jurus-jurusnya. Jadi cara-cara lo bisa hidup di dalam dunia kripto, yang sebenarnya kalau in the whole market kripto, banyak hal-hal yang berkaitan dengan fraud. Jadi penipuan dan segala macam. Jadi mesti hati-hati dan pastikan teman-teman bisa memilah-milahnya seperti apa. Nah itu backgroundnya saya. Kemudian makanya ini tuh lebih ke universal ya. Jadi di dalam topik yang singkat ini, dalam waktu yang singkat ini hanya 60 menit. Jadi kita akan membahas, dan saya akan memberikan hal-hal yang tidak saya pernah ngomongin di luar, dimanapun ya. kecuali di grup private-nya saya, di grup stock group. Dan saya tadi sudah ketik ke anak-anak itu, saya mohon izin berbagi, saya bilang yang sering saya cerita di grup gitu ya, untuk banyak orang di bitcoin. Karena ini fungsinya, pengennya universal gitu loh. Jadi tidak harus lo hidup dari money market, lo baru bisa ngerti konsep ini. Tapi teman-teman yang punya bisnis, lagi kerja, dan nabung untuk pensiun kayak tadi saya isinya po Christopher gitu ya. Nah itu applicable gitu loh. Ini tuh bisa dipakai gitu. Jadi nggak hanya harus setiap hari, lihat chart apa segala macam, nggak usah. Nggak usah seperti itu gitu loh sebenarnya. Ada banyak cara ya untuk ngumpulin bitcoin, nggak hanya sekedar trading. Nah aku ada poll nih buat teman-teman semua. Jadi mungkin kita bisa tahu nih, kira-kira bagaimana cara kalian tuh ngumpulin bitcoin. Apakah kalian yang pertama menerima pembayaran dengan bitcoin, nabung rutin, trading aset kripto, staking aset kripto, atau play to earn. Mungkin boleh tuh sambil kita ngobrol-ngobrol, kita ada sekitar beberapa detik lagi. Ini udah banyak yang menjawab. Ini rata-rata bilangnya cara mereka ngumpulin bitcoin itu dengan menabung rutin. Itu hampir 80%. Terus ada juga yang trading aset kripto 4%, sama play to earn 7%. Jadi memang rata-rata orang-orang di sini nabung rutin ya. Punya penghasilan, kerja. Ya kan kerja, cari uang, terus dapet penghasilan, uangnya ditabung mungkin dibagi 10% ditabung dalam bentuk bitcoin. Nah sebelum kita menuju ke cerita ataupun bagaimana cara mengakumulasi bitcoin yang paling efektif. Mungkin aku pengen dengar dulu nih cerita dari Andi. Ini kan kita sekarang lagi di dalam bear market. Bear market ini beda dengan tahun lalu. Kalau misalkan tahun lalu pas bulu market, orang-orang pasti semangat. Nah tapi Andi ini kan juga udah gak cuman bear market yang sekarang ini kan, yang berada di bear market sekarang ini. Aku pengen tahu dari pendapatmu, gimana perbandingan antara bear market sekarang sama bear market mungkin pas waktu tahun 2019, 2018, 2019 gitu. Ya kalau perbandingan, kalau dulu ya saya masih ingat, itu kita lihat dari sisi price action gitu, kalau dulu itu selalu hebohnya adalah bitcoin akan kembali ke harga seribu gitu ya. Karena mentoknya hanya di 3.500 per bitcoin, atau dolar ya, 3.500 dolar. Kalau kita lihat dari sisi harga gitu. Nah kemudian sekarang terpulang lagi gitu ya, bagaimana bahwa bitcoin itu akan kembali ke 3.000 dolar gitu, 8.000, 10.000. Dan sampai sekarang udah berbulan-bulan masih berkejadian gitu ya. Dan memang dari sisi harga ada kesamaan. Jadi selalu kalau sekelompok orang ya, atau sebagian besar teman-teman yang ada dari sisi manapun, dari Twitter lah, dari mana, dari Youtube. Nah itu kalau votinya majority, itu always wrong gitu ya, selalu salah gitu ya. Orang kebanyakan selalu salah. Nah itu yang saya selalu nangkap dari sisi money market. Itu berlaku di money market yang lain juga ya. Kemudian yang selanjutnya, makro ekonomi gitu ya. Ini yang seru nih. Ini menjadi, kalau saya lihat tahun ini tuh menjadi sebuah noise ya. Jadi banyak banget nih, menggaungkan bahwa, maka saya sebutnya ini aliran baru, baru gitu ya, namanya makromologi gitu ya. Jadi memang selalu menggaung-gaungkan bahwa makro bakal this and that gitu. Sepertinya, seperti dulu 2018, tidak ada makromologi yang jelek gitu ya. Padahal ada aja sebenarnya, kalau lu telah ah gitu ya, kalau lu benar-benar analisa gitu ya, ke dalam sentiment analysis. Kalau saya mengkategorikan makro ekonomi itu, masuk ke dalam bagian, tapi sub-nya dari sentiment analysis gitu. Jadi bukan utama dari sentiment analysis gitu. Makanya saya sangat anti-antipati dan skeptis dengan orang-orang yang mengandalkan news gitu ya, untuk memprediksi price action gitu. Menurut saya itu, ini tuh tahun 2022 gitu loh. It's not how it works gitu loh. Money market, padahal saya cuma kayak baru 5 atau 6 tahun gitu di money market, tapi karena memang basic saya adalah follow the smart money, nanti yang saya mau ceritakan di akhir dari sesi ini. Nah itu saya nggak pernah ceritakan dimanapun. Nah itu penting banget, kita tuh harus melihat dari data yang di-generate, jadi tahap analisa tuh banyak, dan sentiment analysis, sub-nya makro ekonomi, itu yang terakhir gitu loh. Jadi itu bukan yang utama, itu bukan penggerak market, tapi itu keluar setelah for the smart money, udah di dalam. Jadi selalu telat gitu loh, bahkan kalau pakai board bone, kita ada board bone yang mau baca nih, wah ada yang udah akumulat nih, ya kan, bla 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 sekian, ya kan, dalam tempo waktu berapa, jumlahnya berapa, itu pun kita telat, kita akan telat masuk dan telat keluar, itu sudah memakai alat pendeteksi gitu loh, bukan cuma saya prediksi gitu, nggak kayak gitu gitu, jadi ini menyesatkan gitu ya, dan tahun ini tuh seru banget, banyak sekali yang seperti itu, digembor-gomborin gitu ya, saya jadi ingat beberapa emiten saham dulu gitu, yang bagaimana saya juga kena, saya kena karena saya dulu adalah seorang yang sangat ekspert di dalam news gitu ya, merasa sangat ekspert, karena tiap hari baca berita gitu, saya seolah-olah udah sangat ngerti market, dengan membaca berita di koran, di mana aja, akhirnya saya korban, saya bukannya profit, saya korban, dan saya cut loss, dan itu masih untung bisa cut loss gitu loh, masih ada yang tampung barangnya. Nah ini yang beda dengan 2018, kalau 2018 itu mungkin, karena size marketnya, si the whole crypto market itu, nggak sampai 1 triliun USD, mungkin belum segitu masifnya, pengaruh ke berbagai kalangan masyarakat, ataupun orang-orang yang berkepentingan, untuk menyebarkan false news, atau kalau saya sebut sekarang itu false profit gitu loh, jadi orang yang salah sebenarnya gitu. Dan karena sekarang sudah sampai ke, sempat menyentuh 2,5 triliun ke atas USD mungkin, mulai menjamah orang-orang yang melihat, wah ini ada kesempatan nih, bagaimana saya dengan kepentingan pribadi saya, saya mencoba mendirect the market melalui news-news yang akan saya sebarkan, bagaimana ini saya antri di 1000 dolar, terserah gitu, kalian mau antri di berapapun, kalau itu memang kenyataannya tidak kejadian, kemudian ya selamat gitu, Anda salah sekali lagi, dan kalau Anda mengikutinya tanpa menvalidasi in and out-nya seperti apa gitu ya, ya akan kejebak, ini yang berbahaya. Nah ini yang saya mau itu kan, mau mencoba bagi ke teman-teman, lulusin bagaimana menghindari hal-hal seperti itu, saya sangat anti sih dengan hal-hal yang berita gitu ya, karena saya pernah ditawarin gitu, lo mau kasih klip stok di pom-pom yuk, klip stok di pom-pom yuk pakai media gitu, cuman bayar sekian dulu gitu, ntar bisa ngangkat citra lo, terus orang bisa membeli kelas lo, banyak yang join gitu, jadi lo kaya dari jual kelas gitu bro, kayak gitu, ada yang nawarin gitu. Nah ini kayak gitu sih, jadi saya lihat beda. Jadi ada sih, dulu kalau nggak salah, kalau kok Chris yang bilang, don't buy the news, don't buy the news, karena kalau udah keluar di berita itu udah basi. Jadi sel denius gitu loh. Sel denius ya, sel denius, don't buy the news. Nah mungkin, tadi kita ngomongin, tadi Andi sedikit cerita bahwa, sekarang di bear market saat ini, memang banyak banget tuh hype-hype cerita, banyak hype-hype berita juga, yang bisa dibilang cukup membuat orang-orang jadi khawatir ya. Resesi gitu kan, energi krisis dan segala macem. Nah pendapat Andi gimana nih, dengan pasar kripto dan juga dengan bitcoin? Kalau saya ya, saya melihat sekarang adalah sebuah peluang yang one of the best ya, in your lifetime ya, kalau teman-teman ya baru mengenal kripto di zaman COVID, kapan lagi lo melihat bitcoin kembali ke harga 2017? Jadi kamu kayak bisa, bahkan bisa meng-overlapping aku gitu, yang mana dulu saya nyangkut di 19 ribu, sekarang lo bisa beli di 19 ribu gitu. Jadi kita nih bisa sama-sama memiliki chance yang sama, dengan timeline yang sama gitu ya, menjadi timeline yang sama, tapi dengan security yang lebih baik, si bitcoin dengan fundamental teknisnya yang lebih baik gitu. Jadi saya nggak akan jelasin disini, kenapa lebih baik? Itu ada YouTube aku, you lihat aja sendiri. Dan the next, kalau the whole kriptomarket yang perlu kita hati-hati gitu ya, sebenarnya the whole smart money itu belum balik gitu, karena ada datanya, kita ada datanya gitu ya, jadi bagaimana mengambil datanya gitu kan, terus kita baca, memang masih bleeding kita, kita tuh masih bleeding gitu loh, belum akan ada, kalau kita bilang kan di kripto, Twitter, generational wealth gitu kan, itu belum ada gitu, tapi kalau misalkan untuk, once a lifetime opportunity gitu, untuk mengkoleksi bitcoin gitu ya, menukarkan rupiah lu menjadi bitcoin atau any asset, mungkin ini adalah salah satu the best type, yang lu punya, lu udah dikasih kesempatan, dikasih kesempatan untuk entry in any price sekarang, zona sekarang tuh udah zona buy gitu ya, udah alarm tuh bunyi terus untuk lu beli, beli gue, beli gue gitu, tapi kalau misalkan lu masih denial gitu, misalkan nggak mau bro, lu kan di 8 ribu, di 3 ribu, ya itu kembali ke lu gitu, jadi lu kalau, ini kita ngomongin nggak fundamental, kita ngomongin kan semua in price, dan pengennya kita semua profit, bener dong, profit ya pasti lu bisa mengubah hidup lu menjadi lebih baik ya, ya jadi kayak, misalkan kalau dulu, contoh 50 juta, di satu biji bitcoin, ketika naik dari 950 juta gitu kan, lu bisa beli mobil yang 300 juta, 500 juta, atau BP rumah tuh tutup mata gitu, dan itu nggak menjual the whole your bitcoin gitu, nah itu yang kita jaga terus, tadi di sesi Christopher tuh ada gitu, dia udah kasih tau sedikit gitu kan, nah itu caranya, bagaimana kita memanfaatkan momentum ini, jadi si bitcoin ini, bagi saya adalah sebuah momentum, yang saya sering ngomong di private groupnya aku gitu ya, bitcoin ini mungkin ketika saya udah usia 40-an atau 50, udah nggak seperti sekarang, jadi kesempatan itu masih ada untuk sekarang, dan sampai 10-20 tahun ke depan, tapi kalau sampai nggak diambil, ya sudah gitu, berarti memang ya visinya si Satoshi Nakamoto ya tidak akan tercapai, dan itu memanglah behaviornya manusia, majornya manusia, ketika harga jatuh, krisis, atau fear gitu, bukannya kita entry the market, atau mengambil kesempatan gitu ya, malah kita skip, skip, kemudian kita masuk ke investasi bodong gitu ya, satu hari satu persen, nah akhirnya lost the money, lost the momentum, waktu lu juga kebuang, itu benar-benar nggak ada obat gitu ya, jadi benar-benar jangan sampai teman-teman yang udah ikut di bitcoin conference ini gitu ya, sudah meluangkan waktu, mengeluarkan uang gitu ya, untuk membeli tiket gitu kan, jangan sampai terjebak di dalam kondisi itu lagi, jadi bitcoin itu sudah fastest, one of the fastest lah ya, growth ya, tapi ingat, kalau yang lain, ada yang lebih cepat, tapi banyak yang skam gitu, jadi jangan sampai kena gitu, bersabarlah, ini investing, dan ini ada sisi teknologinya, ini bukan saham gitu, ini sangat berbeda, ini makhluk yang berbeda, jadi teman-teman pastikan, di bitcoin itu, jadikanlah, ya kalau saya ya, ini meskipun kalau dulu kan, aku pernah ditegur di youtube, harus dikasih non financial advice gitu ya, kalau di sini boleh ya financial advice ya, jadi ini jadikanlah salah satu dari lu punya pension fund, jadi itu sudah saya siapkan gitu ya, yang nggak boleh dipakai gitu, sudah di koleksi, dan kita tahu ini harga si bitcoin ini, kayaknya sudah sangat tidak masuk akal untuk kembali ke posisi itu gitu loh, karena pasti semua orang rebutan gitu, nah ini yang perlu kita remind, ini dari sisi kita sendiri, nah kalau ada whole market ya seperti itu, bear market teknologinya advance, ya developnya bagus gitu, kalau di bull market harganya naik, ya technya ya di situ-situ aja, orang udah lebih fomo harganya, daripada build the tech gitu, nah makanya follow the tech, sebenarnya itu ya akan membawa lu menjadi, ya lebih makmur dari sebelumnya, jadi jangan sampai lu udah di dalam dunia bitcoin, dan lu nggak makmur-makmur gitu, jadi something wrong with you gitu, nah itu jangan sampai ya teman-teman, pastikan punya tujuan dulu baru masuk ke market ini, whole gitu, full gitu kayak yang ditanyakan, kenapa lu all in bitcoin gitu, punya tujuan dulu ya. Kenapa kamu all in bitcoin, nah itu pertanyaannya, kalau buat Andi pribadi ini, kenapa all in bitcoin? Karena aku tadi melihat sesi yang gue suka, tadi si Mas Fajar ya, si Mas Fajar ini ngomongin soal teknisnya bitcoin, kemudian dari si security-nya dan segala macam, itu gue setuju banget, nah itu yang mesti dicari tahu. Ketika saya bear market, saya nyangkut, saya nggak ngerti, saya banyak beli shitcoin juga, saya bener-bener nggak ngerti, terus saya cari tahu, lu bisa pakai semua crypto Twitter, blog, di Reddit, di GitHub, di YouTube, lu cari tahu, lu ikut event-event gratis, waktu itu gue di 2018, 2019 gitu ya, saya cari tahu sebenarnya ini apa gitu, apa yang bikin orang jadi bitcoin maksi gitu, kenapa lu bitcoin maksi gitu kan, kenapa lu berani gitu, berarti ada alasan yang menopang alasan tersebut, ada fundamental menopang alasan tersebut dong gitu kan, nah kita cari tahu, kemudian saya lihat, wah ini kalau kayak begini model kerjanya si bitcoin, ini saya nggak pernah ketemu gitu, ada aset yang seperti ini gitu kan, memang nggak ada wujud gitu, dan yang nggak butuh wujud sih sebenarnya, untuk men-secure itu, ya kan dia matematika gitu, dan dia juga teknologi berbarangan dengan pertumbuhan manusia, development pack-nya kita segala macam, nah itu kemudian, saya lihat, ya saya decide saat itu, karena saya nothing gitu, saya nggak ada apa-apa, saya di saham juga ya standar-standar aja gitu, you know lah, make money di saham tuh, ya lo bisa segede apa sih gitu, kalau nggak ada punya kapital yang besar gitu ya, ya 50-50 lah, itu kan kehidupan gue waktu itu, terus kemudian, saya itu selalu menunggu momen, yang terjadi lagi seperti 2008, seperti 1998 gitu ya, selalu krisis gitu, ya ini, kemarin saya seberbahas dengan siapa gitu, ini memang sebuah dilema gitu ya, di sisi, oh ada sih, ada pengusaha lah teman saya di UPA, saya bilang ini memang sebuah dilema, saya memang tertesan kayak jahat gitu, saya menunggu krisis untuk apa, karena orang-orang seperti saya gitu, yang miskin, yang miskin, yang middle law itu, kapan lagi lo bisa memultiply aset dan uang kamu, yang nggak seberapa itu gitu, kalau nggak krisis, nah ketika krisis, orang yang tersenyum adalah saya, saham jatuh di COVID, Bitcoin dan the whole crypto market jadi abu gitu ya, tajam banget turunnya, dan bener-bener bleeding, waktu itu lagi hujan lebat banget, saya masih nggak kos ya, saya masih nggak kos di Jakarta Barat, waktu itu lagi hujan lebat, nah waktu itu saya langsung decide, karena bisnis sudah mati, karena dulu ada online shop segala macam, saya udah tahu bisnis ini nggak bakal jalan, jadi semua marketing, cost marketing saya stop, semua employee saya lay off, ya ini zero sum game ya, ya memang dari sisi lain saya agak jahat gitu, tapi disini saya menolong gigi saya sendiri gitu, saya nggak punya apapun gitu, saya langsung decide, saat itu langsung deposit semuanya, cairin semua aset-aset yang lain, yang sebisa mungkin saya cairin, dengan fair value ya, harga yang masuk akal, saya nggak jual sepat, dapat doit cash langsung, kita sikat semua ke crypto market gitu, saham setengah Bitcoin, setengah gitu, nah itu sayangnya saya masih ada setengah di saham waktu itu, sayangnya di situ, kalau nggak, itu bigger kayak berapa times dari sekarang gitu, aku bisa lebih besar lagi gitu, nah itu yang terjadi, karena saya masih punya akal sehat gitu, kenapa saya nggak coba diversify, meskipun cuma dua jenis gitu, meskipun dua jenis gitu kan, ternyata memang ada plot twist-nya juga dalam investment mindset, kita yang namanya investment mindset, kalau misalkan hal yang saya setuju dengan Elon Musk adalah, kalau lu, oh bukan, gaya investasi Elon Musk lah ya, jadi kayak lebih boom or bust gitu ya, jadi dia all in di satu tempat, nanti jadi apa nggak, dia jadi gembela atau jadi sultan, ya si Warren Buffett juga pernah ada di quote-unquote di bukunya gitu kan, kalau misalkan lu diversifika seterah lu banyak, sebenarnya lu nggak ngerti apa yang lu beli, nah itu saya juga setuju, nah setelah itu, saya punya kesempatan untuk cash out semua saham saya ya, di 2021, lagi bulan tuh kan banyak pom-pom lagi kan, hantam akan ke 5 ribu, segala macam, ya itu news-nya kayak gitu, jangan dengar gitu, ya lu cash out aja gitu, cash out, karena saya sudah buat ya, di saham saya sudah buat, agak curang, mirip-mirip dengan saya di Bitcoin sekarang gitu ya, bisa baca smart money-nya, saya keluar, abruk gitu, banyak abruk gitu ya, pasar itu setelah itu abruk kan, market sempat terkoreksi dalam, banyak nyangkut, baru saya in lagi di Bitcoin untuk the second times gitu, di saat yang Mei sampai Agustus 2021 itu, itu kan lagi terkoreksi sampai 28 ribu, nah makanya Bitcoin yang saya beli paling mahal, itu ada di 33.333, jadi itu yang saya paling mahal, kemudian yang paling murah yang saya dapat kemarin, ada di Raganinku gitu, karena lagi error gitu kan, nah itu yang membuat saya masuk, karena memang teknisnya menopang, masuk akal, dan bisa divalidasi back to back gitu, jadi enggak dengar omongan orang, tapi setelah dengar, kita pergi belajar, saya spend uang untuk belajar sama orang yang lebih pintar sama saya, gitu kan, nah dia sudah 32 tahun di dunia tech, dia juga bitcoiner, kita bayar, kita lihat, saya pengen apa? Menvalidasi apa yang ada di Bitcoin gitu, benar enggak sih public key, benar enggak sih SHA-nya bla-bla-bla gitu teknisnya kan, benar enggak sih, masa lu enggak ngerti kayak begituan basicnya, tapi lu all in gitu, itu namanya lu menjudi, nah itu saya belajarin, saya spend, nah kalau namanya certificate-certificate sih, saya enggak terlalu gimana sih sebenarnya, nah itu the next nanti ada yang lebih menarik juga di, misalkan yang certified senior BIP itu, itu jauh lebih limit, nah itu saya juga belum pede, karena fee-nya cukup mahal, dan saya lihat itu kondisi di dalamnya itu sangat-sangat rumit sekali, jadi enggak ngomongin price action, enggak ada, ya untuk mendapatkan gelar itu sepupu-pupu setelah, kalau saya bilang, saya lebih penting, lu ngerti apa enggak, dan ini merubah hidup lu menjadi lebih baik apa enggak sih, jadi bukan pangkatnya panjang betul, tapi menyesatkan. berarti intinya adalah di saat bear market seperti ini, itu adalah waktu yang sangat tepat untuk semua orang memperdalam, kenapa sih, kenapa sih semua orang itu pada percaya sama Bitcoin, kenapa ada Bitcoin maxi gitu kan, dan cara yang paling utama itu ada dua kalau menurut saya, yang satu, mengenal bagaimana uang itu dibentuk, karena Bitcoin ini juga cryptocurrency mata uang, dan kita harus tahu sebenarnya gimana sih cara mata uang itu dibentuk, dan yang kedua ya teknologinya tadi kayak katanya Andi, jadi dari bagaimana Bitcoin itu men-secure networknya, bagaimana ini tuh bisa di-centralize, bagaimana ini bisa digunakan sebagai method of payment, ini tuh sangat kompleks, karena ini adalah mindset yang berbeda ya kan, kita selama ini selalu bergantung sama pihak sentral untuk melakukan apapun, termasuk apalagi uang gitu kan, karena uang kita kan juga dijaga sama pihak sentral. Nah, sekarang kita masuk ke tadi, yang kita udah bolak-balik pengen di kulik-kulik ya, yaitu tentang gimana sih cara mengakumulasi Bitcoin, tadi Andi sempat bilang kalau Andi itu nggak ngelihat lagi berita, tapi follow the smart money. Nah, pertanyaannya tuh mungkin dari yang pertama, gimana itu? How we can follow smart money? Nah, nanti saya share screen ya, jadi nanti saya sambil jelasin, saya share screen di Tradingview, karena saya melihat ini source-nya udah teman-teman, udah advance ya, jadi saya nggak targeting dari video ini, mungkin bukan untuk teman-teman yang baru atau newbie gitu ya, mungkin akan agak advance. Sebenarnya analisa itu, kalau saya di Clipstock tuh ada beberapa, terakhir tuh sentiment analysis makroekonomi itu penting, tapi bukan utama gitu, jadi jangan jadikan itu utama, kemudian yang lain dibuang, itu melisatkan gitu. Nah, kita langsung set screen ya, itu penting sih, jadi bukan nggak kepake gitu ya, itu penting juga. Aku share screen di buku. Itu komplementer. Ya, benar. Begitulah. Ini share screen. Mungkin sambil kita nunggu, ingatkan teman-teman semua di sini, kalau ada pertanyaan, mohon go, silahkan tulis di Q&A di bawah situ ya. Oke, apakah kelihatan? Iya, kelihatan. Ya, the whole screen ya. Ini saya share the whole screen, Kak. Oke. Nah, saya mulai. Ini teman-teman, ingat gitu ya, ini trading view yang premium. Jadi teman-teman, saya pertama kali share ini secara umum gitu ya, tanpa minta-minta duit gitu. Kalau soalnya saya di tempat lain ya, saya minta gitu. Karena ini memang hal yang susah banget dicari waktu itu gitu ya, dan sekarang udah di-compile sedikit yang lupa, dan ini agak curang sebenarnya. Jadi di indikator kali ini, tiga hal yang perlu kita perhatikan, saya ngomong agak cepat, karena waktu kita terbatas ya. Kita pertama di dalam into the Bitcoin market, itu pertama harus ada safety. Yang kedua, kamu tahu kapan beli. Yang terakhir, kamu tahu kapan kamu cash out. Kapan kamu taking profit and make your life more better than yesterday. Nah, jadi ini ada indikator namanya Fumansu, namanya agak aneh gitu ya, Fumansu Cyberby Divergence ya. Ini mencakup semua dan ini udah curang banget. Ini adalah cheat sheet-nya, strip stock yang sebenarnya gitu ya, yang saya cerita di IDBC ini. Teman-teman bisa perhatikan, kita langsung samakan aja, kalau misalkan lu buka sekarang tab-nya di trading view, kamu search di sini, di indikator, kemudian di way, time frame-nya kita weekly aja, karena saya tidak main one hour untuk menentukan nasib Bitcoin, itu very stupid gitu. Karena long time frame untuk long term investment. Kalau lu short time frame, itu untuk lu ber-trading, ataupun lu daily trading, ataupun hourly trading, ataupun lu futures. Nah, si VMC ini bisa lu pakai gitu ya. Kita lihat gitu. Ketika kamu lihat parameter yang merah dan hijau ini, kalau udah merah berarti smart money udah kabur. Udah kabur, kamu lihat ini udah down trade. Jadi si garis merah ini, si garis merah ini, itu sudah, ini adalah duit gitu. Capital inflow and outflow. Capital inflow and outflow gitu ya. Kemudian kalau udah class begini, udah menunjukkan begini, yang despite of mau candlestick-nya membentuk pola, mau doji graveyard apa, nanti lu hafalin sendiri gitu ya. Lu tinggal melihat ini pada tanggal 18 April, itu masih bisa selamatin hidup lu gitu ya. Seenggaknya, kalau misalkan lu seorang trader, atau investor yang short term banget gitu, lu bisa exit ketika di sini, misalkan lu nyangkut nih, tim nyangkut, tapi yang nggak kuat, nggak kuat, kena nyangkut, nggak bisa tidur. 18 April ketika sudah negatif, seperti ini, juga di tanggal 4 April, lu tuh masih bisa keluar di class rank-nya 40.000 USD gitu, 42.000 atau 39.000 something, atau 40.000 USD. Lu masih bisa escape ya, escape the drawdown. Kenapa lu bisa keluar? Karena misalkan, ini bukan misalkan sih, karena ketika futures VWAP-nya jelek, VWAP itu adalah yang warna kuning ini, kemudian wave trend yang biru ini, dan stokastik RSI-nya adalah yang di atas ya. Nah ketika wave trend-nya itu sudah ke bawah, berarti ini si Bitcoin sudah losing the momentum. The smart money sudah escape, sudah cabut. Kalau sudah cabut, si market, the whole market, dia pasti dumb. In any news, jadi datanglah cocok logi-cocok logi news, mencocok-cocok logikan dengan drawdownnya Bitcoin, dan kelihatannya benar. Makanya analisa itu harus ada beberapa pilar. nggak bisa, the best adalah TA, nggak bisa. The best adalah on-chain, nggak bisa. The best adalah sentiment, nggak bisa juga. The best adalah market capital analysis, nggak bisa juga. Semua harus digabung. Semua harus digabung, dan kamu bisa menimpulkan bahwa kondisi market sekarang sudah masuk ke winter. Dari mana? Dari April 2022, kita sudah tahu, ini adalah market, it's been in winter, kita sudah sederhana di winter. Ketika dot-dot itu keluar, dot-dot ini, dot-ijo, kita nanti lihat masa lalu, dot-ijo ini keluar adalah baik, simple, in any price. Coba lihat harga closingnya berapa, Rp. 10.000, Rp. 19.000. Kalau kamu mencampurkan dengan beberapa teknik-teknik yang bisa di dalam technical analysis, di luar content analysis, kamu mungkin bisa catch the Rp. 17.500, nanti kita move ke indikator lain, yang ada OASG keep dicampur dengan moving average, sama delta price. Kenapa kamu seorang, kenapa krip stock bisa antri di Rp. 17.500, kenapa bisa antri sekarang, the next, yang ada Rp. 13.500, itu semua ada jawaban matematiknya. bukan news, bukan besok Oli turun nih bro, Bitcoin turun kali ya, nggak kayak gitu. Itu nggak bisa. Nah, ini ya teman-teman, dulu, dulu nih, kita berflashback yang crash 2021, Mei ke Agustus ya, kenapa waktu itu saya teriak-teriak, guys, jangan keluar, ini Bitcoin belum selesai bull run, kenapa? karena ini terkoreksi untuk sementara, untuk apa? Jangan-jangan membentuk double top, saya bilang, kalau kembali ke bentuk pola dari candlestick, gitu ya. Nah, kalau ini, lo lihat, it's not losing momentum yet, gitu loh, di sini loh. Kenapa? Karena money inflownya masih hijau di atas, meskipun VWAP-nya udah turun sedikit, dan naik kembali di sini, artinya sudah banyak yang open posisi di futures, kemudian wave trend-nya di bawah, tapi muncul buy dan parameter-nya masih hijau. stokastik-nya masih di atas, dan masih terisi dengan wave trend-nya dikit-dikit, berarti masih ada peluang untuk berbalik arah, dan tiba-tiba suddenly sudah mulai menyusut, kamu bisa lihat yang warna hijau ini, sudah belum menyusut, ya udah mati, ya Bitcoin langsung winter, gitu loh. Itu very simple, dan time frame-nya itu weekly, nggak usah hourly, nggak usah tiap hari, karena ini black swan, ini kan black swan nih waktu itu nih, kamu bisa lihat suddenly dia turun, wave trend sama VWAP-nya, kemudian stokastik-nya, kemudian dia baru muncul berani kasih tahu lo buy ketika di beli 6.900 dolar, ya, meskipun lo beli di 6.900, dan sekarang trading at 20.000, you masih profit 300%, Pak, gitu loh. Ya, kalau mau pakai ini, meskipun Anda telat masuk, makanya saya bilang, follow the smart money itu, saya juga telat masuk, gitu loh, si pemakai juga telat masuk, juga telat keluar, tapi at least, still better, daripada kamu, nggak ada tools apapun, gitu loh, dan mengenalkan beberapa tools yang, invalidate, di ternyata Bitcoin, gitu loh, salah satunya news, karena news itu, ya, saya juga ditawari bikin, gitu loh, it's very easy, gitu. Nah, kemudian 2018, kamu bisa lihat dulu sih, momentum itu terjadi hal yang sama, ketika follow, the smart money itu sudah mulai drawdown, begini, harganya juga ikut turun, teman-teman bisa lihat, ya, kemudian dia patah dalam, langsung rate, ya, full rate begini, kemudian ada juga jangka waktu, yang bisa dihitung, kalau misalkan lo mau analisa, lebih dalam, lo bisa analisa, membuat sebuah, membuat Excel, kemudian lo bikin sebuah statistik, si Bitcoin gitu loh, time frame-nya berapa panjang, segala macam, jika ini keluar up, apakah akan begini, itu masih panjang banget, ini, ini tuh hanya sebuah indikator default, yang lo bisa set up, apapun itu yang lo mau, dan lo percaya, gitu, dalam inputnya, ini udah ready, gitu ya, tinggal lo bagaimana, bagaimana, lo set up sendiri, kemudian jangan lupa, ini dulu adalah, ini adalah premium group di luar, kalau nggak salah ya, ada di Vietnam waktu itu, tapi karena orangnya dia, oper keluar, jadi source code-nya dikasih secara free, teman-teman jangan lupa, backup source code-nya, ini penting banget, kalau sampai hilang, ya lo nangis-nangis, gitu kalau lo sampai di-delete, gitu, nah, ini juga udah banyak, credit kepada siapa aja, ini saya akan pelajarin, ya, mungkin ini adalah, the best yang bisa gue kasih, saya dari kemarin mikir, saya mau kasih teman-teman, di IDBC itu apa, gitu ya, dari price action, nah kemudian, kita lihat yang masa lalu lagi, gitu ya, ini juga sama, terjadi hal yang sama, ketika lo udah lihat, udah bleeding begini, harga ya draw down terus, gitu, jadi di sini, kita tidak akan mendebatkan, atau cara mencari, cara mencari bottom, nggak ya, jadi kita nggak akan mendebatkan itu, tapi nanti saya kasih kalian, logika dan common sense, daripada melihat price action, di point, gitu ya, nah ini juga hal yang sama, terjadi juga, teman-teman saya pelajarin sendiri, gitu ya, nah ini juga hal yang sama, jadi saya ngomong nggak cepat, karena waktu kita terbatas, oke, nanti kalau ada pertanyaan, silakan, ditulis, gitu ya, nah ini udah curang banget, ini, ini tuh, dan gratis, dan gratis, nah, kalau teman-teman tadi, mendengar bahwa ada, safety, buy and sell, ada tiga, tiga utama yang saya pakai, gitu ya, safety-nya apa, gitu, teman-teman, langsung aja pakai, weekly time frame, kemudian yang ada di youtube saya, sebenarnya penjelasan lengkapnya, ini silakan pakai yang, 56, gitu ya, jadi, exponential moving average-nya adalah yang 56, kenapa? karena 7x7 tambah 7, gitu ya, 7x7 artinya mendeteksi 7 hari punya price action, itu kita kali 7, ya kita bisa melihatkan warna kuning ini, ya kemudian kita tambah 7 lagi, jadi ini bukan, ini, hati-hati ya, technical analysis indicator itu ada beberapa yang, overfitting the data, gitu ya, jadi maksudnya tuh, mengubah-ubah, untuk mencocok-cocokkan ke dalam, itu yang berbahaya, ada juga cocok loginya di TA, ya, jadi jangan semuanya, dimakan, kalau si Fumanchu ini tuh, udah dari zaman dulu, ya ini, set up-nya default, kalau kalian mau ganti, silahkan, ini bebas, jadi, HLC-nya segala macam, RSI-nya, ini semua-semua sudah lengkap, gitu ya, semoga yang nonton, habis dari sini, tidak keluar, bikin grup VVIP, kalau itu, jangan, nah, kalau kita next, kita ada Bitcoin price model, ini gak will charge, ini sudah gratis, VMC tadi juga gratis, cuma alangkah baiknya, kalau misalkan lo, langganan trading view, yang paling murah, saya gak di-endorse trading view, itu sudah cukup untuk lo berserving di dalam money market, itu sudah sangat membantu, dan ini applicable di semua sheet coin, mau trading view, mau di 1 hour, di 45 minutes, 3 hours, silahkan riset sendiri, yang mana yang terbaik, kemudian kita lihat ke Google charts, kita akan masuk ke, klik dulu sebelumnya, ini gratis, ini untuk cek apa, tanpa lo membeli on-chain analysis-nya di Glassnode, ataupun di Kriptok One, nah, lo bisa langsung masuk ke Bitcoin price models, kemudian CVD kamu matiin, kamu nyalain, NVT matiin, kamu nyalain delta price, kemudian 200 week moving average, kemudian sudah, nah, ini, kamu perhatikan baik-baik, ini perhatikan baik-baik, jadi dari dulu, bentar, kita riset, dari dulu, ini dari dulu, selalu, selalu, selalu kejadian, 200 price action, 200 minggu punya moving average, punya harga, kalau sampai si price-nya itu nyentuh si delta, delta itu ada penjelasannya ya, delta itu apa, silahkan teman masuk ke website-nya, baca sendiri, dan kocokkan dengan logika dan komonsi, seles abda, nah, ini, kamu lihat, dan terjadi bottom, kenapa ini bisa seperti itu, ini kan relish price nih, ini zaman dulu, kenapa, satu kali kejadian, oke lah, mungkin ya, kebetulan, dua kali kejadian, kebetulan lagi, tiga kali, kayaknya ada apa ya, ini gitu kan, kamu masih cari tahu itu, ketika COVID, kamu lihat, dia menyentuh relish price, dan di bawahnya, undernya, tapi nggak, itu delta, delta saat itu, 3.600 dolar, seperti waktu, saat crash, 2018 Desember, dan yang terakhir, sekarang, kita ada di kondisi seperti ini, kita sudah dibawa relish price, dan 200 moving average, punya harga, dan kita belum menentu, delta, inilah angka yang saya bilang, 13.500 antrian saya, muncul dari mana? Delta price, ada hitungannya, belum lagi kita masukin, technical analysis, dalam bentuk chart pattern, ketemu lagi, support resistance paling dekat, 13.500, nah ini semua tuh, analisa di dalam money market, semua tuh punya tali merahnya, gitu, dia berhubungan gitu, kalau kalian suka nonton film, mungkin seperti film yang sering dibikin, oleh Quentin Tarantino, semua karakter yang berbeda, tapi memiliki, kesamaan di dalam backgroundnya, nah itu yang seru, nah, ini yang bisa kamu, melihat-lihat, kalau sebagai investor, ataupun kamu seorang bitcoiner, yang nggak megang sitcoin apapun, yang ngapain repot-repot, lihat ini aja, beberapa investor ini, kamu lihat, is it the best time to buy, is it best time to buy, apakah sudah masuk zona beli, gitu ya, apakah sudah overheat, apakah ketika sudah di atas, saya tahu ini di atas itu dari mana, kalau saya sudah kira-kira sudah tahu, puncak-puncak 50.000, 60.000 itu, saya cash out sedikit, untuk merit, misalnya untuk beli mobil, untuk beli rumah, atau saya mau jalan-jalan ke tempat impian saya, apakah itu fair, apakah itu tujuan hidup lo, atau lo mau buat anak lo, segala macam, yaitu kembali ke life purpose-nya teman-teman, jadi investment, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan lo sebenarnya, masuk ke dalam money market itu apa, kamu masuk ke dalam bitcoin itu kenapa, kalau cuma mau pamer-pamer flexing, tiktok di FYP-F5P, kamu beli doge, nggak usah beli bitcoin, jadi bener-bener boom or bust, anda lalu kaya banget, atau besok tidur di Indomaret Point, di lantai 2, biasanya 24 jam, kita lanjut, ini ada yang baru, tadi digitalik, ada kasih, ini cuma sekilas saja, jadi bitcoin ini bagus juga, kalau saya lihat, saya nggak dibayar sama bitcoin, ini saya cuma sharing serespontan saja, ini lucu juga, dia cukup lengkat, bitcoin blockchain stunnya seperti apa, miningnya, difficulty-nya, ini semua ada, kamu ada bitcoin versus gold, kemudian ada future-nya halving kapan, di masa depan halvingnya di block keberapa, diperkirakan tanggalnya, bulannya di kapan, dan seterusnya. Ini cukup menarik, teman-teman bisa lihat nanti, bisa bawa-bawa currency juga. Nah, selanjutnya, saya akan masuk ke yang paling simple juga, ini saya sedisit di Youtube, ini krip stock, dan ini free, ini nggak bayar by bitcoin worldwide ini, dulu digitalik, sudah diakusisi. Nah, ini yang saya bilang, lo tahu dari mana, garis ini itu dari mana, itu penting, lo tahu dari mana ini murah, oversold dan overbought, kemudian, garis ini dari mana, jangan sampai kayak rainbow chart yang setelah fire sale ada lagi, one bitcoin is one bitcoin, itu is a joke lah ya, memang rainbow chart itu dari dulu is a joke, itu cuma sebuah percandaan. Nah, ini kamu bisa lihat, di sini ada penjelasannya, jika kurang dari sekian, maka dia oversold, jika lebih dari sekian, maka dia overbought, dan segala macam. Jadi, ini semua ada common sense-nya, ada logika dibaliknya, ada matematikanya, dan selalu ada update-nya. Teman-teman, saya adalah korban tahun yang 2017 di sini. Saya waktu itu habis beli, pergi mandi sebentar, naik 5%. Saya pikir, mungkin nasib saya seminggu lagi kayak raya. Ternyata, seribu hari kemudian, saya mampus. Seribu hari itu saya mampus-mampusan. Nah, ini kamu bisa lihat, kenapa si klip stok itu dulu, kenapa bisa belinya di Desember 2018? Apakah saya ahli makroekonomi, atau saya temannya Wales, atau saya sejenius? Enggak. Ya memang karena ada hal-hal simpel yang bisa kita lihat. Kalau dulu chart-nya enggak ada yang ke depan, ketika kondisi ini, apakah Anda berani masuk? Ini berbulan-bulan loh, teman-teman. Bukan satu hari kemudian langsung V-shape recovery kayak COVID. Enggak loh. Ini benar-benar ya kayak gini gitu, kondisinya. Kayak udah mau mati gitu kan. Hashtrate juga enggak seperti sekarang. Hashtrate sekarang sudah dua kali lipat dari kondisi saat saya masuk Bitcoin, beli Bitcoin gitu. Kenapa saya berani? Nah, ini dia lanjut terus gitu. Kamu harus tahu dulu the background daripada si kue lapis ini gitu, yang berlapis-lapis gitu. Jadi bukan cocok-cocok kan. Ini saya sampai nyari sampai ke forum yang Bitcoin 2012, 2014, 2011. Saya melihat percakapan orang zaman dulu seperti apa. Mereka yang bikin ini juga dimaki-maki. Katanya, mana mungkin Bitcoin trading jatuh sepuluh ribu? Kamu gilai. Terus mana mungkin trading jatuh lima puluh ribu? Kamu gilai. Ini tuh berulang terus gitu. Jadi waktu itu enggak menunggu kita, momentum enggak menunggu kita, yang menunggu kita itu apa? Desisinya kita. Kamu mempercayai apa yang kamu hitung dengan logika dan common sense dan matematik? Atau kamu mempercayai yang intuisi-intuisi dari luar, atau noise, atau naysayer yang ada di luar? Itu ada di pilihan teman-teman. Ketika kita riset dari kondisi sekarang, saat itu, ini juga bisa kamu cek ya, ini charge siapa, inspire siapa. Ini kamu baca sendiri semua itu di Twitter banyak threads menarik di Twitter. Jadi jangan baca threads-threads gosip di Indonesia. Jadi pakailah Twitter untuk baca yang begini ya, teman-teman. Nah kemudian ketika kita, ketika jatuh saat COVID, kenapa saat itu saya meskipun sambil gemet, taruh belinya gitu ya. Ayo-ayo beli. Kita enggak ada kesempatan lagi. You will never see 10K. Waktu itu saya ada bikin small group tentang money market, all free tentang investasi, bisnis, segala macam. Tapi semua leave group gitu ya, karena merasa there is no hope anymore di dalam kehidupan ini karena COVID gitu kan. Semua lockdown segala macam. Udah kayak kiamat itu pebisnis-pebisnis beberapa lini. Ya apa lagi investasi gitu. Lu udah kacau kalau begini masih ngomong investasi bro gitu. Are you mad gitu kan. Ya mau gimana lagi gitu loh. Ini yang saya tahu dan saya bisa gitu kan. Itulah saya membeli semua yang saya punya. Saya tukarkan dengan si Bitcoin ini. Yaudah dia jalan gitu. Kenapa kamu tahu dari mana ini adalah hari-hari terakhir 10K. Nah ini lah ada cara hitungnya di trading view gitu loh. Nah ini yang terjadi, kemudian dia jalan. Yaudah ya orang melihat si Kripstock ini jenius. wah ini ekspert Bitcoin nih. Ini jenius nih. Padahal bukan gitu. Ini hanya sesuatu yang very simple gitu. Hanya tentang mindset lu doang. Pengertian lu dalam teknisnya si Bitcoin. Baru ngomongin analisa-analisa yang lu pakai. Baru ngomongin follow the smart money gitu. Jadi ini semua tuh berantai gitu loh. Ini semua tuh berhubungan. Nggak ada yang menurut TA ini ke 8 ribu dolar bro. Saya masih menunggu nih kejadian apa enggak. Mana gitu. Ya jangan ngomongin ya exchanger error ya. Itu nggak fair. The whole crypto market nyemplung ke 8 ribu. Baru. Top gitu analisa lu gitu loh. Kalau cuma ngomong saya bisa juga bisa ngomong. Jadi jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi hindarilah hal-hal yang seperti itu. Tertawakanlah hal-hal seperti itu. Makanya saya selalu di grup itu menertawakan hal-hal yang kayak seperti tebak-tebakan. Emangnya dari dulu nggak ada krisis. Emangnya dari dulu nggak ada buruhara blablabla. Emang 2014 nggak ada kejadian besar. Silahkan trackback kembali. Kejadian-kejadian 2018 juga. Kalau ngomongin mau masuk ke makro QA segala macam. Ngomongin soal COVID print duit segala macam. Ya bagus banget. Justru harus tukar ke Bitcoin. Di sekarang. Kalau udah tahu itu masih nonton dari jauh itu pilihan. Ya itu ada strategi money management. Jadi bukan habis nonton script stock ini terus nanti lo login rekeningku langsung all in jualan rumah lo digadaikan. Gak kayak gitu ya teman-teman. Jadi mesti lo harus menvalidate apa yang saya ngomong. Lo cari tahu sendiri. Lo coba sendiri. Lo hitung sendiri. Bikin statistiknya sendiri. itu penting banget. Karena the historical data sometimes itu itu gak happen tapi it's rhyme. Jadi ya itu banyak lah. Banyak hal-hal yang saya pelajarin jadi selain selain teknisnya juga ada lebih bijaksana dalam menentukan. Karena ini menyangkut uang masa depan dan your whole life. Nah ini yang penting. Nah ini hal yang kejadian. Dan sekarang kalau misalkan lo tengok ini sebelum kita masuk sesi tanya-jawab kondisi sekarang lo mau beli apa enggak gitu. Coba nanti masing-masing jawab dalam hati gitu ya. jawab dalam hati kemudian analisis. Atau boleh dipoling. Itu adalah yang bisa saya sharingkan. Jadi ini pertama kali saya mengulik hal ini di luar dari para private groupnya Kipstock. Kenapa? Ya karena saya dulu merasa tidak dihargain karena grupnya saya saya gratis di lift-lift semua orang dan saya dibilang gila. Dan saya terbukti dan sekarang saya diinfat dan saya yang lift-lift. karena sudah terbukti. Nah itu semua sudah komong kosong saya waktu itu malah minta 0,1 Bitcoin saat itu kalau lo mau satu grup sama gue. Karena dunia bisa terbalik kapan saja. Jadi ini adalah sedikit teman-teman sebelum selesai teman-teman kalau misalnya ada teman-teman agak gila tentang sesuatu ya minimal lo dengerin dia sebelum lo tinggalin dia. Siapa tahu hal itu justru yang mengubah hidup lo. Lo gak pernah tahu. Oke paling itu aja sih. oke. Berapa kali katakan gila si Andi. Tapi ini so insightful ya. Maksudnya kita kalau melihat sesuatu itu juga melihat trend dan pattern ya. Maksudnya karena karena seperti dalam sejarah ataupun kehidupan manusia pada umumnya pattern itu pasti berulang. Jadi kita melihat ini berdasarkan pattern dan gak cocok logi. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama adalah mindset tujuan trading kok Andi bagaimana? Ini dari Irfan. Mindset tujuan trading ya? Kalau aku sekarang untuk nutupin fixed cost kehidupan saya doang sih. Jadi saya gak pakai trading ini untuk mengakumulat kekayaan ya. Jadi ada hal lain yang saya kerjain. Jadi untuk trading saya bukan saya yang trading ya. Saya adalah ada bot. Nah itu dia jalan sendiri. Dia atur sendiri. Saya tinggal jalanin dan colok di API-nya aja gitu. Itu doang sih. Tapi hasilnya gak wow kayak money game ya. Jangan-jangan pikir seperti itu. Ini logiknya aja yang kita mainin. Jadi saya untuk tutupin cost. Misalkan cost of living. Aku misalkan sebulan misalkan saya butuh uang 30 juta ya dari trading itulah saya hitung. Hitung kita pakai logik. Saya mau mencari 30 juta ini dari trading per bulan. caranya gimana? Jika saya punya tools yang bisa menghasilkan 3-4 persen sebulan berarti saya butuh berapa keadaan liquid-nya. Nah kayak gitu. Tujuan sih. Tujuan saya gak untuk menambah kekayaan. itu belum dan ini juga ada pertanyaan dari anonymous trader dia tanya cari taunya smart money sudah keluar atau masuk dimana terus sebenarnya apa sih smart money itu apakah itu whale atau ini adalah suatu hal yang berbeda sama sekali karena si Fumansu ini adalah indikator gratis dia tidak ada memilah ini pertanyaan bagus ya dia tidak ada memilah itu whales institusi kooperasi bankers atau siapa yang beli kan nah jadi dari situ makanya kita perlu menvalidatnya lebih dalam lagi menggunakan onset data dan lain-lain makanya itu yang tadi saya bilang kalau lu lihat tapi secara gamblang kalau lu seorang investor kamu melihat ketika sudah mulai berbalik arah atau lagi berdarah-darah berdarah itulah kamu masuk ketika mulai berbalik arah itulah kamu ingat sama tujuan hidup lalu mau ngapain karena apa ketika naik 20 ribu saat itu kita bilang mau jual di 28 karena ada resisten ketika kita mau naik ke 28 kita bilang mau jual di 42 akhirnya tidak jual-jual makanya kamu harus ada sebuah spesifik your life purpose-nya apa itu yang bisa lihat tapi kalau di money market lain saya punya ada tools yang memang bisa detect sedetail itu benar itu yang lu tanya benar yang sedetail itu ada makannya curang banget kalau lu tanya ROI-nya gue berapa ya saya nggak berani jawab di sini nanti saya ditangkap polisi dikira ponzi nah itu yang itu tadi pertanyaannya awalnya apa lagi sih yang pertanyaannya cara tahu smart money sudah keluar atau masuk oh ya yang tadi yang smart money masuk keluar itu ada parameternya kan dibawah jadi kalau misalkan merah bleeding in a long time frame lu one week two weeks atau lu mau five days juga nggak apa-apa ya itu kelihatan kalau udah bleeding dia akan jadi merah parameternya jadi di sebenarnya banyak orang crypto ada tool seperti ini cuman yang lain berbayar dan agak mahal biasanya tuh bisa belinya subscription-nya bisa 30-50 juta nah lu bisa lihat tapi saya nggak tahu itu punya mereka itu sedetail apa ya kalau ini karena dia free kan dia the whole mau retail mau wealth yang beli gitu kan nah itu tercampur di dalam smart money si VMC itu nah makanya lu kalau mau tahu lebih dalam sebenarnya siapa yang beli retail kah wealth kah institusi kah nah makanya anda silahkan langganan on-chain analysis apapun itu dan lu bisa lihat di dalam makanya itulah namanya analisa itu sih itu simple kalau lu mau lihat kalau hijau ya smart money in kalau merah ya udah pada caput nah tadi kan juga kita tempat ngadain polling tuh kan mayoritas orang-orang di DBJ ini yang sekarang lagi join di sesinya Andi ini mereka DCA secara rutin kan untuk akumulasi bitcoin ada sedikit persentase yang berger trading nah jadi kalau dengan kondisi seperti itu buat Andi sarannya apa nih buat teman-teman kan tadi sudah dijabarkan indikator-indikatornya jadi sarannya apa pertama teman-teman kalau gak mau pusing itu saya dulu pernah bikin video youtube-nya gitu ya itu DCA-nya per 2 minggu itu the most profitable ever yang pernah gue lihat itu udah ada statistiknya silahkan bikin sendiri cari tahu sendiri itu yang bi-weekly namanya 2 minggu nah kemudian teman-teman kalau memang hidup dari money market atau mau hidup yang jadi bitcoiner ya lu wajib pelajarin sampai sedalam-dalamnya selain teknis lu wajib dari price action karena kan kayak aku misalkan kadang saya mau cairin yang bukan untuk pensiun untuk yang daily fund saya mau cairin ship coin ini lagi generate apa saya cairin bitcoin saya atau apa nah itu ya harus sedalam yang saya layarin karena memang kalau hidup dari situ ya gak ada jalan lain makanya kalau teman-teman yang ada bisnis lain bisnisnya masih bagus karirnya bagus sebagai karyawan jangan jangan kamu resign dan tutup bisnis kamu cukup konversi sesam aset lu ke dalam bitcoin itu lebih bijaksana kalau bagi saya daripada lu seperti boom or bust kayak saya karena kondisi hidup saya itu sangat berbeda sekali saya gak ada tanggungan saya siap kalau ditanya lu mau gimana saya bilang jangan indomaret point di lauson lantai 2 ada ini udah the final decision yang saya buat karena saya gak ada keluar lagi karena ini sedikit flashback karena saat itu 2020 dan wari kan banjir besar gudang saya habis di banjir bayangin udah kena banjir krisis covid waduh mau jadi apa ya pokoknya selalu ada bukan udah dibalik batu sih selalu ada keuntungan dibalik krisis kita harus mencari mencari telahnya itu ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita cuma ada 2 menit lagi sebelum kita ini ada pertanyaan dari anonymous dia tanya entry atau exit menggunakan PNC pemancu itu setelah ada DOT atau pas ada DOT kalau mau amannya itu setelah ada DOT karena DOT itu kalau sudah ada weekly time frame itu udah strong banget strong point to sell strong point to buy tapi ingat yang tadi saya ngomong kalau lu gak nyampur dengan teknik-teknik analisis lain lu bakal telat masuk dan telat keluar tapi still better dari palu nyangkut beli Rp69.000 atau lu tidak beli di angka Rp5.600.000 itu doang karena ini kan kembali lagi ini indikator gratis makanya belajaran lebih dalam lu campurnya semua analisa yang ada yang masuk akal gak tebak-tebakkan logic make sense dan bisa dipertanggungi secara matematik jadi jangan sampai bilang besok jagung naik ini kayaknya kan dia warnanya bitcoin naik itu gak bisa ada yang kayak gitu apa sih saya pake indikator jagung ya aku pake indikator petership kalau petership udah tweet berarti itu waktunya beli oke jadi satu menit lagi jadi mungkin ada pesan-pesan sebelum kita closing dari Andi ya jadi teman-teman belajarlah sedalam mungkin sejauh mungkin jadi tetap pegang prinsip di bitcoin di dalam bitcoin why-nya bitcoin gitu ya jadi selalu belajar validasi sendiri belajar bertanggung jawab atas dirimu sendiri jangan pernah kan katanya influencer ngomong 2023 gelap kayak gitu jadi teman-teman selalu belajarlah menjadi lebih bijaksana dalam bitcoin dan money market karena kalau siapa tahu memang jalanmu di money market dan bisa membuat hidupmu lebih baik itu aja dari saya oke terima kasih banyak Andi atas semua informasi yang sudah di sharing cerita-cerita juga dan ya susah terus buat quick talk dan terima kasih banyak yang mendengarkan thank you thank you thank you thank you thank you thank you